Intro Pemirsa ada masih bersama kami, baik Pak kita lanjutkan pada yang segmen sebelumnya Lalu apa Pak bantuan yang akan dibelikan oleh Pemkap Jember kepada petani? Jadi kami di para teman-teman petani kita ini tentunya yang support bantuan ini kan Cita-cita yang sekarang sedang berjalan yaitu adalah bantuan pupuk organik nanti akan kita berikan kepada para petani-petani kita Ya tentunya pupuk organik tidak serta-merta ini langsung merubah mindset petani untuk lahannya dipakai pupuk organik semua Tentunya kami akan bikin satu uji coba, katakan Mbak Aci punya satu hektare lahan Mungkin setengah hektarnya untuk pakai tetap pupuk kimia dan setengah hektarnya pakai organik Dan itu akan kami kawal mereka andai apa yang kita bikin pupuk organik itu dari pabrik kita nanti Ini tidak berhasil, kita akan support, kita akan ganti mereka dengan sampai, gak sampai rugi ya Gak sampai mereka rugi dan ini akan kami lakukan riset terusan untuk seluruh tanah di Jember ini memakai pupuk organik nanti Itu target akhirnya nanti seperti itu Dan bantuan berikutnya juga para petani kami juga memberikan bantuan tenaga kerja Ini Pak, ini Pak Anung Mbak Aci, kaitan dengan BPCS tenaga kerja kepada para petani kita Kami bantu itu termasuk nelayan Juga ini untuk para petani-petani tembakau kita juga akan memberikan bantuan juga untuk BPCS tenaga kerja Maupun juga bantuan untuk memberikan pupuk untuk para petani-petani khusus tenbakau Dan untuk menggerakkan inflasi salah satunya Mbak Aci, kami setiap minggu, setiap hari rebu pagi Jam 6 pagi setelah kami olahraga Kami mengajak teman-teman Forkopimda Plus Termasuk di dalamnya ada Bulog Jadi teman-teman Bulog juga ada teman-teman dari BPS Dan juga kami ajak serta dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geovisika Untuk bergabung bersama-sama untuk bagaimana menyiapkan diri kita jember ini Ini supaya tahan terhadap inflasi Untuk bisa mengendalikan inflasi Salah satunya yang kami lakukan dari teman-teman dinas perdagangan kami Itu melakukan pasar-pasar murah Pasar-pasar murah itu terus secara kontinu Dan hari ini insya Allah nanti tanggal 26 Juni kita untuk mempersiapkan untuk menghadapi bulan Hari Raya Idul Adha Kami melakukan pasar murah selama satu bulan penuh Satu lima titik per hari Per hari kami melakukan treatment ini Agar terkendali harga dan daya beli masyarakat bisa terjangkau Itu kan tadi di bidang pertanian ya Pak ya Kemudian program atau bantuan apa Pak yang akan dilakukan PMKG Jember kepada masyarakat untuk menekan resiko kebencanaan? Ya jadi kami ke masyarakat dan keimbangan tersebut kebencanaan itu Harapan kami masyarakat ikut serta di dalam keikut sertaan dalam pelatihan-pelatihan relawan-relawan tangga bencana Yang kedua kepada masyarakat ini tentunya support kami kepada masyarakat secara langsung Itu di sepanjang aliran sungai di itu ya Yang khususnya yang rawan sekali terhadap longsoran di itu Itu kami tanam itu tadi kami serahkan tadi di awal untuk tanam beberapa pohon-pohon Dan juga di situ kami siapkan orang-orang yang memang siap terjadi apabila terjadi sesuatu tim tangga bencana sudah siap di lokasi itu Oke baik Pak selama kurang dari satu bulan PMKG Jember meraih empat penghargaan sekaligus secara berturut-turut Rencananya ke depan akan ada prestasi apa lagi nih Pak untuk PMK Jember? Masih banyak yang harus kami kejar Jadi sekali lagi kami bukan mengejar dari apa namanya penghargaan itu ya Bukan tapi itu adalah bagian ukurannya Untuk mendapatkan satu penghargaan banyak sekali kriteria yang harus kami penuhi Kriteria itu juga adalah bagian kinerja dari kawan-kawan OPD Kawan-kawan OPD bisa sukses juga harus ada kontribusi dari masyarakat Maka dari itu kerja OPD harus disupport dengan masyarakat Ini bisa berjalan tentunya masyarakat itu di dalamnya Ada juga ada keakademisi, teman-teman jurnalis, teman-teman LSM, semua ini bersatu sama-sama Dari TNI Polri bersama-sama untuk mensinergikan ini Karena ini tidak mungkin dipikul OPD sendiri Apalagi bupati, ada apa-apanya dibuat ini Bupati gak ada apa-apanya tanpa bantuan dari semua teman-teman Teman-teman harus berkolaborasi, ini kerja tim Bukan kerja salah satu institusi saja, tapi adalah kerja tim besar Ini yang harus kami timbulkan, kami berikan satu treatment Dan kami mengajak serta SDM, sumber daya manusia yang ada di Jember ini Untuk bersama-sama Karena inilah yang bisa menjawab tantangan zaman ke depan lebih bagus lagi Baik, itu berarti hasil dari penghargaan ini memang harus ada kerjasama ya Pak Tidak hanya OPD, tapi masyarakat Jember juga ya Pak Oke, baik, terima kasih ya Pak ya Terima kasih, baik Pemirsa, tidak terasa 30 menit berjalan Semoga apa yang sudah diperbincangkan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Khususnya bagi para petani, nelayan dan juga masyarakat Jember Saya Aci Wilfa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh